Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas salah satu materi di pelajaran fisika. Yaitu, mengunai listrik. Ini ada di pelajaran kelas 12. Sebelumnya mungkin dikenalkan di sekolah menengah pertama di kelas 9. Oke, judulnya alat ukur listrik hambatan Sion. Apa itu ya? Oke. Nah ini sebelum ke sini ya, ini kita bikin catatan dulu. Jadi sebenarnya begini, ini misalnya ada alat amperimeter. Nah, misalnya nambangin A gitu ya. Nah ini, mau ukur. Nah, dia itu terbatas. Lalu, kita kasih hambatan Sion. Gitu dibilangnya ya, Siond. Gitu ya. Itu secara pasangnya diparalelkan. Nah itu, dia jadi bisa ukurnya. Gini ya lambangnya. Bisa ukurnya lebih besar. Kira-kira gitu. Ya, oke. Nah, rumusnya ya. Rumusnya ya. Jadi, idenya begitu ya. Nah, hambatan Siond. Gitu ya, gitu ya. Itu adalah hambatan R-nya. R-nya yang ini nih. Amperimeter atau ada yang juga ada yang kasusnya gavanometer. Ya, boleh. Alat ukurnya gitu ya. N dikurang 1. N-nya apa ya? N-nya itu adalah I dibagi I si amperimeter. Atau I gelavanometernya. Gitu ya. Nah, lalu jangan lupa I-nya. I itu adalah kuat hausnya. Itu I-nya yang Siond itu ditambah I-nya si amperimeter. Jadi, maksudnya gini. Nanti di sini ada I yang amperimeter. Di sini ada yang I yang si Siond-nya. yang I semua itu jadinya yang ini. Nah, tuh. Kalau nggak yang keluar gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau ditanya gitu ya. Nah, kira-kira rumusnya butuh segini untuk menjawab ya. Oke, kita jawab ya. Nama 1. Sebuah amperimeter dengan hambatan dalam R-A. Oh, yang ini gitu ya. Berarti di sini aja ya. R-A-nya 50 Ohm. Mempunyai batas ukur maksimum. Nah, ini dia. Berarti I-nya. I-nya yang si A itu. I si amperimeter itu maksimum 1 mili ampere. Kecil ya. 10 mili 3 ampere. Nah, berapa kan besar hambatan paralel? Nah, ini ditanya Siond-nya. Yang harus dipasang agar amperimeter ini mempunyai batas ukur maksimum 1 ampere. Nah, jadi I-nya jadi bisa ukur 1 ampere. Ditanya L-Siond-nya berapa? Gitu ya. Oke, kita isi L-Sion sama dengan L-A dibagi N-1. N-nya itu kita hitung dulu ya. N-nya itu adalah I dibagi I amper. Amperimeter ya. I-nya 1. Nah, I amperimeter-nya masih kecil nih. 10 pangkat min 3. Kalau gitu 1 dibagi 10 pangkat min 3. Naik ke atas. Jadi 10 pangkat 3 atau 1000. Nah, sekarang isi keembus ini. R-nya. Mana R-nya? Nah, ini ya. 50 dibagi 1000 minus 1. Oh, 1000-nya nulisnya kurang 0. 1000 minus 1 ya. 50, 9, 9, 9, oh. Selesai? Sampai sini ya kalau mau dibuat desimal, reset kalkulator ya. Karena ini alkanya kurang bagus ya. Oke, bisa ya. Gampang ya. Ini masuk dulu disini. Oke, lanjut kita ya. Nah, ini sekarang nama alatnya galvanometer. Nah, boleh ya. Galvanometer 50 ohm mengalami simpanan maksimum. Jika dilarui, oke. Jadi, I galvanometernya 10 miliampere. Ubah dulu ya. 10 kali 10 pangkat min 3 ampere. Jadi, 10 pangkat min 2 ampere. Selesai? Nah, akan dibuat menjadi ampermeter yang mampu mengukur. Nah, ini berarti I-nya nih. 5 ampere. Gitu ya. Dengan menggunakan hambatan shunt. Berapa besar hambatan tersebut? Oke. Seperti tadi ya. Kita hitung N-nya dulu deh. I dibagi I. Galvanometernya. 5 bagi 10 pangkat min 2. Ini sebenarnya naik ke atas jadi dikali 10 pangkat min 2. Jadi, 500. Gitu ya. Langsung kita isi L-nya. Sebelingan L-galvanometernya dibagi N-1. L-galvanometernya berapa? 50 N-1. 500 dikurang 1. Kalau gitu jawaban akhir 50 4 9 Ohm. Ini juga angkanya kalau bagus pencet kaku atau jadi 0 koma gitu ya. Oke? Oke. Cukup sampai disini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap arinya. Semoga apa sih semuanya? Sampai jumpa. 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 Terima kasih.